Intro Halo Momen, selamat datang kembali di channel Bang Jun Sebelum kita lanjut, alangkah lebih baik kita tekan dulu like, subscribe Dan bagikan Selanjutnya kita juga punya giveaway 140 diamond mingguan Dan saat channel ini mencapai 50.000 subscriber Saya akan bagikan 3.000 diamond lebih untuk 3 orang Caranya gampang, kalian tinggal klik subscribe, like, bagikan ke teman-teman kalian, dan komen Di komentar kalian wajib tulis ID atau nama akun sosmed kalian Kalau hal itu tidak ditulis, berarti tidak sah ya Yang pertama, ngendok di pohon observatory Caranya cukup gampang, kalian tinggal datang saja ke launcher, dan kalian naik ke launcher Kalian arahkan launcher ke pohon yang ini, dan pastikan seperti ini ya Nah, setelah kalian tembak, kalian langsung nyangkut di atas pohon ini Dan secara otomatis, kalian akan aman ngendok di sini Dan secara otomatis, kalian tidak akan ketahuan oleh musuh Dan kalian bisa tunggu di sini sampai zona memasuki daerah sini, dan kalian langsung turun Dan kalian bisa emote-emote di sini dengan pasti tidak akan ketahuan oleh musuh Kalau kalian punya senjata, kalian juga bisa ngerjain musuh dari atas sini Dan untuk turun, kalian juga cukup gampang cara turunnya ya Kalian tinggal lompat Tinggal lompat, dan kalian akan aman turun dari sini Dan saat ini saya berhasil memasuki 10 besar ya Yang kedua, ngendok di puncak observatory Kenapa saya sebut puncak? Karena tempat ini saya anggap tempat yang paling tinggi yang ada di observatory ya Dan tempat ini sangat susah untuk dijangkau oleh orang lain, kecuali dengan launcher seperti ini Nah, dan tidak banyak orang yang memasuki tempat ini Dan kalian bisa ngendok dari atas sini Dan kalian bisa juga ngehit musuh dari atas sini Nah, seperti ini Kalian bisa menembak musuh kalau ada di bawah Di kiri dan di kanan Dan kalian bisa ngendok dengan aman di sini Dan di sini saya baru siap ngekill satu orang tadi ya Itu cuma tidak kerekor Yang ketiga, ngendok di tower katul istiwa Tower yang manakah? Ini tower ini, tower tiang ini ya Kita bisa naik ke atas tiang ini Caranya dengan menggunakan launcher ya Yang pertama, kita cari dulu bahan-bahannya Apa yang bisa kita siapkan, yang bisa kita ambil di sini Nah, selanjutnya kita langsung naik ke atas launcher Dan kita arahkan seperti ini Kalian arahkan seperti ini Dan kalian gunakan Dan secara otomatis karakter kalian akan terbang tinggi Dan nanti akan nyangkut di sini Nah, seperti ini Nah, kalau musuh kalian tidak teliti Dan musuh kalian tidak melihat ke atas Kalian pasti akan selamat Dan lagi yang musuh tidak akan melihat ke atas Karena di atas tower ini tidak mungkin ada orang yang naik Dan saat kalian naik ke sini Bila posisi kalian tidak pas Kalian akan tidak berhasil naik ke atas ini ya Dan kita akan coba sekali lagi untuk naik ke atas ini ya Dan posisikan, pastikan seperti ini ya Nah, seperti ini Dan kalian langsung tembak ke atas Dan kalian langsung akan terbang seperti ini Kalau posisi tembakannya tidak pas Kalian akan turun lagi Nah, ini sudah berhasil sekali lagi ya Dan pastikan kalian lakukan seperti yang saya lakukan tadi Yang keempat, box ngendok di Mars Electric Posisi tembak ngendoknya ada di tiang ini Kalian cukup jongkok di sini Dan selanjutnya, kalian matikan data seluler atau Wi-Fi Selanjutnya, kalian tunggu pinknya berubah menjadi warna merah atau 99 plus Dan setelah pinknya berubah menjadi merah atau 99 plus Kalian langsung lari ke depan Dan pastikan lurus dengan tiang tersebut ya Dan kalian terus lari seperti ini Dan sambil lari, kalian menghitung 1 sampai 30 Yaitu kira-kira 30 detik ya Kalian bisa menghitungnya 1 sampai 30 Dan kalian terus lari sambil berhitung dan pastikan tetap lurus Dengan searah tiang itu ya Dan selanjutnya, ini sangat terganggu dengan koneksi sambungan ya Dan setelah pastikan hitungannya, kalian hidupkan kembali data seluler atau Wi-Fi Sambil kalian tunggu pinknya berubah menjadi normal Kalian tunjuk sambil jongkok, kalian jalan tunjuk-tunjuk ke bawah Seperti ini Dan bom, kalian sudah masuk ke dalam bangunan ini ya Ke dalam tiang ini Dan disini kalian bisa ngendok dengan santai Dan disini kalau ada musuh, kalian juga bisa sedikit ngeprank musuh Dengan menembak-nembak musuh ya Tetapi saya sarankan jangan untuk membunuh musuh ya Karena kalian bisa direpot dan dianggap sebagai cheater Kalau kalian melakukan seperti ini Dan disini kalian bisa ngendok dan di Mars Electric Biasanya bisa menjadi zona-zona akhir ya Bisa menjadi zona-zona akhir kalau kalian beruntung Nah, kalian bisa ngendok disini dan kalian bisa tunggu posisinya Sampai cukup amat Dan jika kalian ingin keluar, cukup gampang Kalian tinggal jalan ke depan seperti ini Dan kalian akan langsung keluar dari tempat ini Dan akhirnya kita bisa masuk ke dalam zona Dan ini posisinya saya dapat posisi 12 ya Yang kelima, trik naik ke rumah ayam di Graveyard Ya, ya di Graveyard Kalian bisa menggunakan launcher ini ya Kalian arahkan launcher ini ke tempat rumah ayam ini Nah, seperti ini kalian langsung lompat kesini Dan kalian bisa mendapatkan posisi tertinggi Dan kalian bisa ngeras musuh yang ada Atau ngekill musuh yang ada di kedua rumah L Dan secara otomatis musuh tidak akan menyangka Kalau ada orang disini ya Karena kalian disini tidak akan terlihat dari kedua rumah L ini ya Kalian bisa sembunyi kesebelah Atau kalau ada musuh kesebelah Kalian bisa sembunyi di tempat lain Oke, demikian sedikit video singkat dari Banjung Tentang beberapa tips dan trik yang ada di game Free Fire Dan juga bugs-bugs untuk ngedoknya Jangan lupa untuk support terus channel ini Dengan klik tombol like dan tombol subscribe-nya Terima kasih telah menonton!